Halo bos-bos, selamat datang kembali di Muta Aditya Channel Di video kali ini saya mau pupas punta sabit tentang perbedaan jarak kebu jantan dan betina Kebetulan saya sudah ada jarak kebu sepasang antara jantan dan betina Ini ada rahasianya untuk membedakan jarak kebu jantan dan betina ini Simak terus videonya dan kemana-mana supaya kalian tahu dan paham Nah seperti ini bosku untuk jalak kebu jantan dan betina Kalian bisa perhatikan sendiri Ini kalau misalnya dipisah antara jantannya disendirikan dan betinanya disendirikan Ini tidak mungkin bisa tahu mana yang betina, mana yang jantan Karena dua-duanya ini memiliki postur yang sama Dan ciri khasnya juga sama, punya jambul semua Dan kebetulan ini juga kepalanya sama-sama kotak Dan ekornya juga sama-sama tidak mengembang Kalau misalnya dipisah ini sulit sekali dibedakan mana yang betina dan mana yang jantan Tapi ada satu tips buat kalian semua untuk membedakannya itu mudah sekali Ini saya review satu-satu Ini nanti saya coba, saya kasih lihat dari kepala, badan sampai ekornya nanti saya kasih lihat secara close up Jadi lebih detail lagi Baik bosku langsung aja kita mulai Ini yang saya pegang ini adalah burung jalak kebu betina Jadi nanti bisa kita bandingkan bersama-sama antara burung jalak kebu jantan dan betina Langsung aja dari kepala Kepala ini kalau ada dua jalak kebu yang satu sudah sejodoh itu biasanya sudah kelihatan Itu jalak kebu yang betina itu lebih kecil daripada yang jantan Tidak menentu kemungkinan juga yang jantan lebih kecil daripada betina Makanya kita harus benar-benar tahu antara jalak kebu jantan dan betina Ciri-ciri yang pertama untuk di kepalanya Ini memang benar untuk jalak kebu jantan itu Kepalanya yang ini lebih kelimis daripada yang betina Karena yang betina ini juga memiliki jambul seperti ini Dan rambutnya juga bisa berdiri seperti yang jantan Cuma bedanya kalau yang betina Maaf ini bunyinya Burungnya gacor sekali soalnya Jadi kalau yang betina ini Kepalanya ini tidak sekelimis yang jantan Tapi kalau misalnya dipisah ini Kalian juga tidak akan tahu kalau ini betina Dan kemudian Bulu di bagian punggungnya ini Ini kalau betina itu cenderung ke Abu-abu atau hitamnya itu pudar Tidak hitam pekat Kemudian yang paling jelas tentara sekali itu Di bagian keluaka Nanti kalau misalnya kalian punya jalak kebu itu dilihat disini Nah di bagian keluakanya ini Ini kalau tertutup bulu seperti ini Ini betina Nah ini nanti kita bandingkan dengan yang jantan Ini tertutup bulu tebal seperti ini Ini betina Jadi ini yang paling utama disini Ini kalau tertutup bulu tebal ini Ini betina Jelas ya Langsung saja kita simak yang jantan Nah ini untuk burung jantannya bosku Jadi yang saya pegang ini untuk burung jalak kebu jantan Bedanya yang tadi Yang pertama saya pegang tadi itu seperti ini Untuk yang jantan ini Posturnya lebih besar Kemudian kepalanya ini memang betul lebih kotak daripada yang betina Jadi bisa dilihat ini lebih kotak Kemudian di bagian kepalanya ini Ini lebih klinis daripada yang betina Terus kemudian Yang di bagian punggungnya ini Ini lebih pekat daripada yang betina Demikian juga dengan ekor sayapnya Kemudian yang paling utama bisa dilihat Itu di bagian selakangan atau keluakannya Nah seperti ini Salak burung jalak kebu jantan Ini kalau misalnya dirabah gini Ini bagian keluakannya ini loh Tengah-tengah ini loh Tengah-tengah di selakangan alat Alat pembuangannya ini menonjol Ini di pegang menonjol Ini berarti jantan Kemudian di ekornya Ini saya lupa bahas tadi yang betina Di ekornya ini Mengerucut seperti ini Jadi kalau yang betina itu nanti melebar gini Nah seperti ini Tapi kalau yang jantan mengerucut seperti ini Jadi ini untuk perbedaan antara jalak kebu jantan dan betina bosku Yang paling kentara sekali itu di bagian Keluaka Ingat pokoknya di bagian keluakannya sini Ini nah ini Kalau misalnya disingkap seperti ini Ini Di sini Di pembuangannya ini Atau anusnya ini Ini dirabah gini Ada tonjolan atau benjolan Ini berarti jantan Cukup mudah kan Seperti itu aja Untuk perbedaannya antara jantan dan betina Karena untuk jalak kebu ini Antara jantan dan betina Ini kadang-kadang Gak terlalu beda jauh Ini juga sama-sama memiliki jambul di Di atas hidungnya atau paruhnya Ini juga bisa berdiri semua Dan bisa manggut-manggut semua Jadi untuk perbedaannya yang sangat ketara sekali Itu silahkan dipegang gini Langsung aja dilihat keluakannya Nah ini kalau misalnya menonjol Itu biasanya jantan Itu aja tips dari saya Semoga bermanfaat Nah demikian bosku Tips dari saya Semoga bermanfaat Pokoknya kalau membedakan jala kebu Jantan dan betina itu tadi Keluakannya disingkap Dirabah kalau menonjol itu jantan Tapi kalau datar, halus Dan terselimuti oleh bulu tebal Itu betina Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati